Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa channel Wijaya Teknik teman-teman Nah kali ini kita ada di mobil expander Ya ini pengerjaannya mobil expander yang kehabisan kampas kopling teman-teman Jadi ini kampas koplingnya habis Sampai gak bisa jalan total Ini proses penurunan untuk mobil expander ya Expander yang manual pastinya manual bukan metik ya Kampas koplingnya Sudah habis total Bahkan sampai hancur seperti itu ya Nah ini mobil sudah gak bisa jalan sama sekali Kita bisa lihat dari kotoran-kotoran yang ada di bagian transmisi ya Itu saya tunjuk untuk bagian adaptor master koplingnya Nah ini bulu-bulu yang ada di bagian kampas transmisi ini Ini sudah terhambur teman-teman ya Jadi ini saya rasa dia pemakaiannya bisa dibilang salah Karena merendam dari kopling itu ya Untuk expander atau triton GLS Yang terbaru Pajero Terus juga Grand Livina Yang menggunakan model release bearing atau master kopling seperti ini Itu tidak bisa untuk direndam terlalu sering Karena dia sangat peka ya teman-teman ya Jadi dia ketika direndam sedikit aja Dia sudah tergesek di bagian kampas kopling Nah ini untuk posisi kampas kopling sudah hancur seperti ini Bisa teman-teman lihat Untuk hancurnya kampas kopling ini sampai tinggal pelatnya Dan pelatnya pun patah-patah teman-teman ya Ini sudah terpisah untuk kampas kopling dan pelatnya itu sampai habis juga Jadi pelatnya pun sudah terkikis oleh gesekan dari kopling ya Yang dikhawatirkan ketika seperti ini itu Bisa terjadi rusak lanjutan ke bagian flywheel teman-teman ya Flywheel itu soalnya mahal pastinya Nah semoga aja flywheelnya masih bisa diselamatkan Sepertinya itu lecet-lecet Nah nanti bisa di amplas-amplas aja sedikit Nah sebenarnya ini video kepotong teman-teman ya Jadi tidak sampai selesai total Kita rekam karena ada kendala kerja Kemarin CV joinnya itu kena juga ya Yang bagian luar Untuk derat mur CV join itu Dia tidak bisa dibuka teman-teman ya Karena deratnya itu selek Seperti itu Jadi untuk penggantian CV joinnya itu tidak saya record Ini hanya penggantian kampas kopling saja Dan kampas koplingnya expander sendiri itu tidak terlalu mahal Menurut saya sekitar 500 ribuan 500 ribuan itu berarti tidak sampai di angka 600 ya Kalau untuk matahari koplingnya dan rilis bearingnya itu harganya saya lupa Bisa cek langsung saja Nah ini posisi kampas kopling tadi seperti itu wujudnya ya Ini mesin transmisi sudah Sorry transmisi sudah dinaikkan Tidak ke record juga Sorry teman-teman ya Untuk penaikannya agak lumayan juga ribet Tapi untuk transmisinya itu kecil teman-teman Jadi tidak seberat Transmisi yang kita bayangkan Kelihatannya besar Tapi padahal kecil Nah oli-oli juga sudah diisi Blading kopling seperti triton yang GLS Seperti di video-video saya ya Karena dia menggunakan master kopling model yang sama Dan ini kita kendalanya di CV join teman-teman CV joinnya itu doll Untuk murdrapshub bagian luarnya Nah untuk drive shaft atau CV join ini Di mobil expander kita akan repair ganti Untuk mangkoan luarnya ya Tapi untuk mangkoan luarnya ini Masih dicarikan dan posisinya menunggu Jadi pekerjaan belum bisa diselesaikan Dan untuk kampas kopling sendiri sudah selesai Pekerjaannya Dan ini untuk kardus dari release bearing Kita pakai on fire karena tidak ready yang ori Kalau untuk kampas kopling dan matahari Kita pakai yang ori Put numbernya itu bisa teman-teman screenshot ya Nah ini aja teman-teman yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Semoga ada fayadahnya Yang mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar Nanti insya Allah saya buatkan videonya Sampai jumpa di vlog selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya